Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memperbaiki kulkas poli kulkas poli trot ini sudah kita buka ini teman-teman ya sudah kita buka aromanya sangat menyingkat sekali kulkas poli trot ini dia pembekuannya hanya di atas sini saja teman-teman pembekuannya hanya di atas sini saja tidak sampai ke bawah oh ini baunya sangat apa sekali di teman-teman ya hanya di atas sini saja akhirnya dia tidak bisa beku hanya dingin saja dingin sedikit pembekuan tidak bisa karena disini saja bunga esnya dan ini sudah kita buka Hai deh kita sudah buka kembali dan filternya sudah kita ganti bagi kita ganti semua sekarang kita akan coba dulu memplacing Hai jadi ini belum bisa belum bisa kita pastikan apa yang menyebabkan kulkas ini seperti itu teman-teman ya karena bisa jadi dia bocor di pipa kondensor bisa jadi juga ia kompresornya freshnya sudah tidak kuat lagi atau dia tersumbat poli teman-teman jadi kita sekarang akan lakukan placing terlebih dahulu kita lakukan satu-satu kita placing dulu kita buang dulu olinya nanti baru kita akan tes kebocoran teman-teman teman-teman ya jadi sekarang kita akan lakukan placing dulu menggunakan gas LPG Oke Oke kita hidupkan kompresor ini kita masukkan gas sekarang kita masukkan gas ke dalam olinya sudah mulai meletes padahal gas belum kita masukkan tapi olinya sudah meletes sekarang kita masukkan gas kita masukkan gas dan kita tahan ini apakah penyebabnya hanya tersumbat oli atau pipa kondensernya bocor kalau fresh kompresor ini sepertinya kuat ini kalau teman-teman ya fresh kompresornya sepertinya kuat ini kita masukkan terus oli kalau gas ini memasukkannya jangan sekali-teman ya harus sedikit-sedikit saja ini yang ini sepertinya kuatnya sudah mulai mau keluar nanti kita akan tes kebocoran ya teman-teman ya karena kita flashing kita akan tes kebocoran ini yang menyebabkan salah satu penyebabnya tidak mau bekung teman-teman ya jadi memasukkan gasnya perlahan-lahan ya ini kita akan lanjutkan passing dulu teman-teman ya karena kalau kita videokan passing ini dia cukup lama nanti teman-teman nanti nah ini kan sudah bisa kita pahami teman-teman ya cara flashing ya masukkan gasnya sedikit-sedikit saja kemudian tahan kipa di kompresor ini supaya gasnya tidak keluar lalu kipa di setiap ini kita buka tutup dan biasanya kita masukkan sedikit-sedikit demi-sedikit saja teman-teman ya dibuka kecil saja kerannya ini kerannya ini kita buka kecil saja jadi kita lakukan flashing ini akan kita lakukan teman-teman ya setelah bersih nanti akan kita lanjutkan lagi videonya teman-teman ya oke teman-teman ya jadi kalau dirasa polinya ini masih banyak dan dia susah keluar teman-teman ya kalau dia masih dirasa keluar kita balikkan seperti ini kita balikkan gasnya ini tapi membalikkan gas ini harus hati-hati teman-teman ya harus hati-hati karena tekanannya akan tinggi ini kita masukkan gas kita masukkan sedikit-sedikit saja teman-teman ya ini harus membalikkan gas ini harus hati-hati teman-teman ya karena dia tekanannya akan tinggi sekali apalagi kalau belasnya masih baru teman-teman itu dia tekanannya akan kuat kalau kita balikkan teman-teman seperti ini Oh ya kalau kuat menendangnya teman-teman kalau posisinya dibalikkan kalau dibalikkan teman-teman ya kalau dibalikkan teman-teman dia lebih cepat bersihnya itu lebih cepat karena dia dorongannya itu lebih kuat tapi harus hati-hati untuk membalikkan ke gas LPG ini teman-teman ya jangan sembarangan bekerjanya kita harus hati-hati karena gas LPG terbaru ini dia akan berkekuatan lebih ke kanan ya teman-teman ya dia akan bertambah kuat ke kanan-teman ya tipe ini jadi memosinkan oke sekarang kita tutup ini karena sepertinya ini sudah bersih nih teman-teman sepertinya sudah bersih dan disini terasa pipa filter ini dia akan terasa hangat teman-teman ya kalau kita lakukan seperti ini dan itu pertanda dia sirkulasinya lancar teman-teman tapi kalau dia tidak terasa hangat berarti sirkulasinya tidak lancar dan kita harus kalau ini yang belum diganti harus kita ganti teman-teman ya oke ini akan kita pasang dulu kita akan lanjutkan pengecekan kebocoran teman-teman ya setelah ini kita akan masukkan kas untuk mengecek kebocoran oke oke sekarang kita akan lakukan penyambungan dulu pipa ini kita sambung dulu kita sambung pipa disep ini dulu kita sambung dulu kita lelask dulu dan kita akan cek kebocorannya nanti teman-teman ya oke teman-teman ya sudah kita sambung kita akan sebelum kita kita cek kebocoran ini kita buka dulu kita akan panaskan itu sedikit teman-teman ya kita kasih buang banget sedikit kita hidupkan dulu sensornya kita rasakan disini luar angin kita akan panaskan itu sedikit teman-teman ya sebelum kita mengecek kebocoran kita pasti memanaskan ini sedikit terlalu besar apinya teman-teman ya untuk mempalaskan saja supaya dia nanti tidak terjadi masalah oke setelah itu kita langsung pasang vakum disini teman-teman ya ini biarkan kita hidupkan kita langsung pasang vakum disini setelah kita vakum baru kita isi gas untuk mengecek kebocoran teman-teman ya kita cek kebocorannya kita akan hidupkan vakumnya dulu kita masukkan hidup sedikit dulu teman-teman ya kita masukkan hidup gas sedikit biar dia keluar dari sini biar dia keluar dari sini oke sekarang kita paku kita tunggu anginnya sampai habis teman-teman ya kita tes ke anginnya habis atau tidak menggunakan metil teman-teman ya kita tes menggunakan metil untuk mengetahui apakah anginnya sudah habis kalau dia sudah menyedot berarti ini sudah habis teman-teman ya oke kita jika dirasa dia sudah habis anginnya kita tutup dulu ini teman-teman ya jika anginnya dirasa sudah habis oke itu dia sudah disedot oke kita tutup dulu pipa kapiler ini oke kita claim dulu ini kita lulus dulu dan kompresor kulkasnya kita matikan kompresor kulkas kita matikan kita akan lulus dulu ini sekarang kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya baru kita masukkan gas untuk mengecek kebocorannya teman-teman ya oke kita tunggu sebentar oke teman-teman ya ini sudah kita masukkan gas dan kita cek disini tidak ada kebocoran teman-teman ya kita sudah cek di bagian pengelasan pengelasan disini tidak ada yang bocor tapi sepertinya ini bunyi di dalam itu ada berbunyi-bunyi teman-teman ya kita cek di semua semua pengelasan ini tidak ada yang bocor kita cek di bagian manifold juga tidak ada yang bocor nah tapi di dalamnya ada berbunyi-bunyi teman-teman di dalam kulkas ini ada bunyi kita lihat jarum manifoldnya ini turun nih teman-teman jarum manifoldnya ini semakin turun semakin turun dia teman-teman ya nah ini menandakan dia ada kebocoran nih teman-teman berkemungkinan bocornya di pipa kondensor nih teman-teman ya kita lihat disini teman-teman nah ini teman-teman ya disini dia terasa bengkak ini teman-teman disini dia dia ngembung disini teman-teman ya di dindingnya ini dia ngembung nah di dindingnya ini dia lihat teman-teman ya lihat kan dia ngembung nih teman-teman apalagi dari samping kita melihatnya ini terasa dipegang ini ngembung nih teman-teman berarti dia ada kebocoran disini nih teman-teman di bagian sini karena ini dia langsung ngembung kita masukkan gas dia langsung ngembung disini terasa sekali dia bengkak nih teman-teman bergelombang dan tadi kita dengarkan ada bunyi seperti mau pecah dia teman-teman berarti sudah pasti tingkat ini dia bocor di pipa kondensornya teman-teman ya karena sudah kita coba menggunakan gas dan sudah kita pastikan pipa kondensornya ini bocor dan kita akan mengganti pipa kondensor ini oke kita akan ganti dulu oke teman-teman ya sekarang ini pipa kondensornya sudah kita ganti yang 12 teman-teman ya yang 12 kita ganti dan sekarang sebelum kita sambung pipa kondensor ini kita akan plusing dulu pipa kondensor ini teman-teman ya kita bersihkan dulu menggunakan gas teman-teman oke dan kita membersihkan ini dengan cara ininya dibalik teman-teman ya gas LPG ini dibalik kalau tidak dibalik dia tidak akan sempurna bersih teman-teman ya kita balik seperti ini baru kita masukkan gas ini baru kita masukkan gas ke dalam teman-teman ya teman-teman ya dan jika sudah bersih baru lihat teman-teman ya ada hitam ini teman-teman kita tidak bersihkan nanti dia akan bermasalah lagi teman-teman masukkan gasnya teman-teman ya jangan terlalu 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 dimuka besar-besar tipe manipulasi masih hitam masih ada 100-100 hitam pastikan dia benar-benar sudah bersih penyambungan kita akan sambung dengan penyusian prior teman-teman ya karena ini sudah kita plusing bagian pipa pipa evo proses sudah kita plusing kita lanjutkan penyusian prior oke teman-teman ya ini sudah kita sambung sekarang kita akan vakum sebelum kita vakum kita masukkan gas lagi teman-teman ya kita masukkan gas lagi sekarang kita siupkan kompresor ini kita rasakan yang ini kita buka memasukkan gas oke setelah itu kita tutup langsung kita waktu kita menyebur menyebur kita kencangkan semua ini kita kencangkan ini kita kencangkan ini kita kencangkan oke kita tunggu proses pemfakuman ini sampai dia habis oke teman-teman kita cek anginnya disini apakah anginnya sudah habis kita cek menggunakan metil kalau dia sudah menyedot berarti anginnya sudah habis kita lihat disini ini sudah disedot teman-teman ya sudah disedotnya oke dia sudah menyedot sekarang kita matikan kompresor kulkas dan kita claim kembali ini teman-teman ini kompresor kulkasnya ini kita claim move kulkas kita matikan dan ini kita last ini teman-teman ya oke teman-teman ya oke teman-teman ya kita tunggu sebentar teman-teman ya oke teman-teman ya sekarang kulkas ini sudah kita sudah kita hidupkan kita lihat disini kita lihat di 10 PSG ampernya 0,89 dan ini kita hidupkan kurang lebih sekitar 1 jam lebih dan kita lihat disini tadi kita memasang termostat baru di min 2 teman-teman ya karena dia belum lama kita hidupkan kita tidak bisa menunggu terlalu lama wap dinginnya keluar teman-teman ini sudah menandakan dia sudah normal ini teman-teman ya lihat wap dinginnya sudah keluar dari wap dinginnya sudah keluar dari dalam dari dalam freezernya ini teman-teman ya itu menandakan dinginnya sudah normal wap dinginnya keluar terus mungkin kita harus buka itu dulu untuk kita lihat teman-teman ya bagaimana kondisi dingin di dalamnya kita akan coba lihat apakah dia merata ini teman-teman kita buka coba kita lihat apakah berkumpulnya sudah tidak bisa dibalikkan teman-teman kita lihat dari atas saja teman-teman ya kita lihat dari atas nah itu dia sudah beku merata sampai ke bawah teman-teman ya nah ini baru hidup kurang lebih satu jam kurang lebih satu jam setengah ini teman-teman di bawah itu sudah ada pembekuan semua pipa-pipanya sudah putih oke kita tutup kembali kita tutup kembali kita tutup kembali dan kita akan last kita akan last langsung kita akan clamp pipa ini kemudian kita clamp lagi disini aduh selamat menikmati selamat menikmati oke kita last kita tebak tabung sedikit oke kita last dulu selamat menikmati oke oke kita akan cek apakah lastannya bocor atau tidak jadi jangan langsung kita tinggalkan teman-teman ya kita cek dulu kebocoran pada lastan ini kita lepaskan dulu ini kemudian kita kasih busa kita cek dulu apakah ada bocor sepertinya aman teman-teman ya tidak ada kebocoran lagi oke tidak ada kebocoran dan ini sudah aman oke dan ini sudah selesai teman-teman ya mungkin itu saja video kita pada hari ini teman-teman sampai berjumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati